Pemirsa sering mengamuk dan memukuli orang tua hingga tetangga, seorang pria ODGJ terpaksa harus ditempatkan dalam jeruji besi. Petugas Dinas Sosial Kaupat Madiun mendatangi rumah penderita dan bawanya ke panti rehabilitasi swasta. Petugas Dinas Sosial didampingi anggota TNI, Pori dan perangkat desa, mendatangi rumah keluarga Rusminah, warga Dusun Puhulung, Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kaupatan Madiun. Di rumah inilah seorang anggota keluarga, yaitu Maulana Al-Irsyad, dikrangkeng dalam sebuah jeruji besi. Hal ini terpaksa dilakukan oleh pihak keluarga pria 25 tahun ini karena sering mengamuk dan memukuli sanak saudara dan membahayakan lingkungan. Maulana difonis mengalami gangguan jiwa sejak usianya masih 14 tahun. Berbagai macam pengobatan telah dilakukan keluarga, tapi tidak membuahkan hasil untuk kesembuhan Maulana. Selama ini, Maulana hidup bersama satu orang saudara laki-laki dan juga ibu kandungnya. Sang ayah telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ibu dan saudara laki-laki itulah yang selama ini merawat Maulana, baik kebutuhan makan maupun kebutuhan mandi selama dalam pasungan. Prihatin dengan keadaan Maulana, Dena Sosial bersama dengan pihak desa dan muspikas tempat, bersepakat membuka krangkeng dan membawanya ke lembaga rehabilitasi milik swasta di daerah Jombang. Keberangkatan Maulana pun menjadi perhatian saudara dan para tetangga yang juga turut prihatin. Dengan harapan, Maulana akan secepatnya mendapatkan kesembuhan. Waktu itu kan bekerja di Surabaya sama bapaknya, kemudian dia ikut sama kakek dan neneknya di sini. Setelah itu dia banyak bertengkar gitu loh sama temannya, nggak bisa mengendalikan diri, ya kejadiannya dia sakit gitu. Itu sering mukuli saya, Mas. Seandainya dia nggak mukuli saya, ya dia nggak sampai gitu. Sudah berapa lama? Kalau di Jerujibus itu satu tahun setengah. Supaya warga sendiri, ya upaya ibu sendiri untuk mengobati sampai apa? Waktu umur 14 tahun itu sudah ada, sudah saya obati ke rumah sakit, ke orang pintar, sudah keliling, Mas. Ke Surabaya, ke Sidoarjo, Jombang, Ngawi, rumah sakit menur sudah. Ini kita akan bawa ke lembaga swasta di LKS di Jombang. Kita akan di sana juga banyak teman-teman kita, warga kita, Rapa Wattemati yang ada di sana. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah bagus dan sudah mulai kita pulangkan. Semoga maulana ini di sana di rehabilitasi sosial, mereka diobatin dengan cara-cara semuanya datangnya dari Tuhan lah. Kalau Tuhan sudah bergendak, mereka sembuh, ya sembuh. Kita ada di provinsi sebanyak 25, tapi faktanya kita sudah upayakan tinggal 14, ya ini nanti kurang satu lagi tinggal 13. Nanti tahun depan kita berharap Kabupaten Madiun itu bebas pasung. Dalam hati bebas pasung itu, bagi yang dipasung maka permanen, berbulan-bulan ini kita lepas. Tapi kalau pemasungan sifatnya hanya untuk pengamanan sementara, mungkin kita lakukan. Karena memang itu akan membahayakan baik-baik lain maupun lingkungannya. Program bebas pasung akan terus digalakkan. Berdasarkan data dinas sosial, jumlah ODGJ yang dalam pasung di Kabupaten Madiun saat ini masih ada sebanyak 13 jiwa. Sementara orang dengan gangguan jiwa yang dalam pemantuan dinas sosial ada sebanyak 2.072 jiwa.